Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami disini akan melakukan pengabdian kepada masyarakat mono tahun reguler 2022 Dengan juru pengabdian penerapan teknologi pengolahan pakan complete feed fermentasi di desa Batu Malengian Kecamatan, Hinai Kabupaten Langkat Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Yang pertama, agar masyarakat dapat membuat complete feed fermentasi Selanjutnya, meningkatkan produktivitas ternak Yang selanjutnya, masyarakat mendapatkan pakan berkualitas dengan harga yang murah Dan yang terakhir, meningkatkan pendapatan dari para peternak Jadi, complete feed ini juga sudah lengkap kandungan proteinnya, kandungan energinya, serat, karbohidrat, dan lain sebagainya Bapak Ibu Selanjutnya, untuk complete feed ini sendiri itu biasanya diberikan 2 kali dalam sehari Atau tergantung dengan kebutuhan si ternaknya Bapak Ibu Di jauhan apa saja, misalnya kalau disini kita lihat Ada pelepah kelapa sawit, kita bisa menerapkan setelah dipanen, kita menerapkan selepah kelapa sawit Untuk dijadikan pakan complete feed Setelah itu, kita padupatenkan dengan konsentrat Nah, konsentratnya apa saja, kita bisa dapat lihat gigi bahan baku dari complete feed tersebut Dan situ ada dedak padi, bungal kedelai, urea, primis, dan molasensi Kompil kip merupakan suatu jenis pembahasan Ini adalah pakan yang terdiri dari hijauan dan konsentrat yang diberikan dalam imbangan yang memadai Complete feed disusun untuk menyediakan langsung secara complete dan praktis dengan pemenuhan dan nutrisi yang tercukupi untuk kebutuhan ternak Serta dapat ditujukan untuk perbaikan sistem pemberian pakan Bahan baku yang dibutuhkan dalam pembuatan complete feed adalah Tongkol jagung giring Teda padi sebagai bahan pakan penguat atau sumber energi bagi ternak Bunggir kedelai sebagai bahan pakan sumber protein Molases berperan sebagai sumber energi bagi bakteri fermentasi Orea dimanfaatkan sebagai kandungan nitrogen non-protein atau NPN yang digunakan dalam proses fermentasi Premix adalah bahan pelengkap maupun imbuhan pakan yang dicampur ke dalam pakan ternak Dan yang terakhir adalah garam Fungsi garam adalah untuk menambah rasa pada pakan ternak Meningkatkan tingkat kesukaan atau palatabilitas Dan meningkatkan efisiensi pakan Langkah-langkah dalam pembuatan complete feed Siapkan mixer pakan Lalu tambahkan bahan utama yaitu tongkol jagung giling Campurkan deda padi, bungkir kedelai, urea, premix, dan molases Kemudian dicampurkan bersamaan dengan tongkol jagung giling tersebut Sebelumnya, larutkan molases, premix, dan urea ke dalam air Tambahkan AM4 sebagai probiotik jika dilakukan fermentasi Jika tidak melakukan fermentasi Maka tidak perlu penambahan AM4 sebagai probiotik Semua bahan pakan diaduk hingga homogen Lalu dapat diberikan ke ternak Jika dilakukan proses fermentasi Maka dimasukkan ke tong fermentor Dan didiamkan selama 5 hari Pada pengabdian kepada masyarakat mono tahun regular 2022 Kami telah menyalurkan 1 unit mixer Sebagai alat pencampur pakan Dan fermentor sebagai alat fermentasi complete feed Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!